Dan untuk mengetahui suasana terkini jalannya prosesi pernikahan, kita sudah terhubung dengan Nadia Valery di Gedung Grahasababwana, Kota Surakarta. Ya Nadia, bagaimana jalannya resepsi dan siapa saja tamu undangan yang hadir? Nadia. Ya, selamat siang, Desvita dan Jawabir. Salah satu ini prosesi resepsi pernikahan dari adik kandung Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Hajah Idayati. Dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Anwar Usmar ini masih dilangsungkan di Gedung Grahasabwana, Kota Surakarta, Solo. Di mana saat ini untuk resepsi pernikahan, acara yang sedang berlangsung adalah ucapan selamat dari para tamu undangan berupa kolega dan juga para tokoh pejabat Republik Indonesia. Di antaranya tadi yang sudah hadir ada Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, kemudian Wakapolri, Komjen Polka, dan Edi Pramono. Dan juga salah satu kolega dari kedua mempelai, terut hadir tokoh politik Ketua Umum DPP Partai Perindo, Bapak Hari Tadu Sudipio, beserta Ibu Liliana Tadu Sudipio, selaku Ketua Umum Gartini Perindo. Dan berikut merupakan ucapan selamat dari Ketua Umum DPP Partai Perindo, Bapak Hari Tadu Sudipio, kepada kedua mempelai. Mengucapkan selamat kepada Ibu Hidayati dan Pak Anwar Usman, dengan menempuh hidup baru, tentunya harapan kami, Bapak dan Ibu dapat hidup bahagia, tentunya selama-lamanya. Tentunya itu harapan kami berdua ya. Ya, dan sekitar dan juga Omersa, untuk resepsi pernikahan ini, kedua mempelai pria dan wanita mengenakan busana adat Jawa Klasik, dengan duansa merah emas, sesuai dengan dekorasi di ruangan Geraha Sabah Buwana, Kota Surakarta Solo ini, di mana tadi keduanya sudah resmi menjadi pasangan suami istri, pada pukul 10 pagi, waktu Indonesia Barat, usai dilangsungkannya ijab Kabul, dengan maskawin, seperangkat alat sholat, dan juga satu buah jam tangan. Untuk resepsi pernikahan hari ini, kedua mempelai, didampingi, bukan oleh wali nikah, ataupun oleh kedua orang tua, melainkan pasangan ini didampingi oleh putri sulungnya masing-masing di atas pelaminan. Dan untuk prosesi resepsi pernikahan ini, di sekitar Najib Kompersa, rencananya masih akan berlangsung hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Barat nanti. Sementara itu, untuk saat ini memang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak hadir dalam acara resepsi. Tadi beliau hanya mendampingi menjadi wali nikah pada acara akak nikah saja, namun kemudian berhalangan hadir pada resepsi, dikarenakan ada sejumlah kegiatan yang akan dilakukan di Kota Solo, termasuk mengunjungi beberapa pasar sebelum nantinya terbang kembali ke Jakarta pada sore hari nanti. Yades Vita Baik, terima kasih Nadia Valaria mengelaporkan langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.